Kita jurnalis Bangkapos dalam ini program baru kita, Fit Talk, yang dimana nanti kita bakal berbincang terkait kesehatan. Dan kali ini, karena pembuka nih, jadi kita hadirkan founder dari Rumah Sakit Kalbu Intermedica. Sudah hadir bersama saya, Dr. Henry Jan. Selamat sore, dok. Selamat sore, Cici. Selamat sore, pemirsa Bangkapos dan Tribun Network di seluruh dunia. Baik, luar biasa. Kali ini kita bakal membahas visi-misi dari Rumah Sakit Kalbu Intermedica sendiri. Nah, sebelumnya, dok, kita penasaran nih, dok. Udah berapa lama sih sebenarnya rumah sakit ini berdiri, dok? Mungkin sedikit cerita sejarahnya kali, dok, ya? Iya. Atau kalau susah pakai masker, boleh dibuka, dok? Oh, boleh ya. Kita bisa ya, biar. Kita juga berjarak, kan? Silahkan, dok. Jadi, Intermedica ini tadinya klinik. Nah, klinik ini berdiri di kelurahan Batu Intan, yang dulu namanya Bukit Intan. Dan sebenarnya Intan Medica ini adalah legasi dari hidup kita lah. Sebenarnya Intan Medica ini mewukir jejak. Baik. Dan titik klinik Intan Medica itu adalah titik di mana saya lahir. Oh. Jadi, di tempat, di klinik Intan Medica saya lahir. Kemudian, dalam perkembangannya, Intan Medica berkembang menjadi tiga lantai di tahun ke-2, ke-3. Kemudian, memang dari 28 Maret 2011, ketika kami membuat klinik 24 jam, mungkin itu klinik 24 jam pertama yang ada di... Iya, sebelumnya belum ada, dok, ya? Luar biasa. Karena waktu itu bangka, kesulitan listrik masih. Dan kami juga mendapat dukungan luar biasa dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota, sehingga bisa ada listrik 24 jam. Dengan support Genset. 2011 itu listrik biar pet, biar pet di... Jadi, udah 2011 sudah ada, ya? Iya, itu klinik. Klinik. 2015-2016, kami mulai membangun rumah sakit klinik Intan Medica di depan. Nah, Kim ini sebenarnya adalah nama dari klinik Intan Medica. Oh, klinik Intan Medica. Dan logo Kim itu adalah sebenarnya emas. Dan Kim itu kalau di bahasa Korea, bahasa Jepang, itu artinya emas. Dan logonya itu sendiri kalau di huruf kanji adalah kekuatan manusia. Jadi, sebenarnya kami menghadirkan Kim itu memberikan pelayanan emas dalam pelayanan kami. Jadi, dan pengen menjadi sesuatu lah Kim itu yang ada di bangka ini. Dan perjalanan 11 tahun Kim ada di bangka Belitung ini, ya sesuatu banget bagi kami. Dan selama ini didukung oleh bangka POS lah. Orang mengenal Kim karena bangka POS. Yang dulu dengan paper ya, koran bangka POS. Oh, udah mulai digital. Iya, dulu kalau kita ingat-ingat dulu, setiap hari minggu ya, kita dapat kerjasama dengan bangka POS, ada konsultasi gratis oleh klinik Intan Medica. Nah, sekarang dengan manajemen perubahan yang luar biasa, dan kita kerjasama lagi untuk digitalnya. Sehingga nanti hari ini saya buka dulu dengan visi-visi Kim. Kemudian nanti ke depan, setiap hari Rabu. Iya, setiap hari Rabu. Jadi jangan kemana-mana dan tetap tantengin. Streaming bangka POS karena kita bakal mengulas tentang kesehatan. Iya. Bersama dengan dokter-dokter yang ada di rumah sakit Kim. Nah, ini luar biasa dok. Karena kan kita juga kadang-kadang nggak tahu informasi kesehatan. Nah, ini buat masyarakat, untuk pemahaman kita bersama, dan mungkin juga untuk kepedulian kita. Kali-kali udah ada gejala nih kan, langsung aja datang gitu. Nah, tapi untuk hari ini kita khusus visi-misinya. Jadi udah mendengar 11 tahun perjalanan, luar biasa sekali dok. Dari awalnya tadi klinik, sekarang udah ada rumah sakit dok ya. Jadi ada klinik, ada rumah sakit. Mungkin pemerintah bangka POS yang belum pada tahu dok ya. Kok ada dua ya, ini apa gitu. Ada bedanya ternyata. Yang di belakang itu klinik dok ya. Iya, yang gedung pertama itu adalah FKTP. Itu melayani BPJS sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Iya, FASK1. Dan setiap pagi ada tiga dokter umum yang melayani. Ada dokter gigi, sore juga begitu. Nah, mungkin karena sudah ada rumah sakit, terawat inapnya kami pindahkan ke rumah sakit. Tapi one day care tetap berjalan di situ. Dan di klinik itu ada CT scan. 16 slides. Dan ada WSG juga. Dan yang lain ada klinik gigi. Dan yang kami... Di belakang sebenarnya kliniknya seribu meter. Jadi nggak tertutup seperti diruku. Tapi ada tamannya, ada kantinnya, ada mushola, ada TV. Jadi nyaman lah untuk di... Ruang tunggu terbuka. Apalagi dengan era COVID ini kan ada yang masih terbuka. Iya, benar sekali dong. Jadi itu sebenarnya rumah yang kami bikin humi. Jadi memang intern mediknya hadir untuk itu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan fasilitas yang ada di rumah sakit Kim ini. Dok, ini tadi sejarahnya luar biasa sekali. Kita udah denger dari yang memang... Info-infonya juga dari keluarga dokter gitu dan sebagainya. Bisa terbentuknya ini dok. Ini bisa diceritain lagi dok. Bagaimana dok? Jadi lahirnya intan medika ini ya karena lahir di tempat kami lahir ya. Itu menjadi rumah tua yang kami jadikan memang ya apa ya istilah dari keluarga kami mewakafkan lah. Oh mewakafkan. Ini untuk kehidupan ke depan. Sehingga pernah kami bercita-cita bagaimana intan medika ini tetap ada. Ketika 100 tahun kita di surga. Jadi maksudnya berjalan terus gitu. Ya karena begini. Di Pangkal Pinang ini dari salah satu wali kota pada zamannya bilang begini. Di Pangkal Pinang ini kalau buka usaha 5 tahun tutup. Seperti ada kutukan tuh. Karena soalan apapun rame terus tutup. Nah saya bilang begini. Pak bagaimana mindset ini kita ubah. Kalau mindset tetap ada dan jadi belief system kita. Akhirnya orang berusaha di Pangkal Pinang apapun 5 tahun tutup. 10 tahun tutup. Nah bagaimana kita mengubah mindset dan belief bahwa kita bikin sesuatu menjadi legasi hidup kita. Terus kita mengukur jejak. Dan bagaimana ada Tuhan dalam perjalanan karir atau pelayanan kita. Sehingga kita memang bukan orang yang bersih yang tidak ada dosa. Tapi bagaimana pelayanan ini bisa tetap ada ketika kita 100 tahun ada di surga. Jadi kita persiapan bagaimana intan mendika ini bisa menjadi sesuatu untuk dunia. Big dreams ini memang agak aneh sih bagi orang ngomongin apa sih di kampung. Tapi ya perjalanan 11 tahun ini menunjukkan bahwa apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan untuk dunia semesta akan menolong. Hari ini Kim punya CT scan, punya MRI, punya modular operating theater. Komar operasi kami itu 100% dari Jepang. Terus punya nurse school, punya ini. Nah ini yang sebenarnya yang pengen kami edukasi ke masyarakat. Bagaimana menghadirkan pelayanan berstandar global. Berstandar global itu ada di luar itu ada di bangka. Jadi kalau visinya adalah bagaimana rumah sakit Kim menjadi rumah sakit pilihan di bangka belitung dengan sentuhan kasih. Dengan pelayanan berkualitas. Oke jadi kalau kita nangkapnya dulu karena 2011 dok ya. Arti dulunya gak ada pelayanan untuk ini. Kita harus berangkat keluar. Sekarang berdirinya Kim ini juga harapannya tidak perlu keluar lagi untuk berobat yang sesuatu penyakit yang mungkin parah lah dok ya. Itu sebenarnya yang ingin disajikan oleh Kim sendiri dok ya. Maaf saya botong. Kim ini sebenarnya bukan hanya berkembang untuk Kim. Tapi ketika kita menghadirkan standar yang lebih otomatis penyedia layanan kesehatan yang lain juga ikut terpacu menjadi lebih baik. Sehingga sama-sama kita maju gitu loh. Nah sehingga ya hari ini kita bersyukur di pangkal Pinang CT scan sudah banyak. Iya. Gak hanya di Kim terjadi lagi. Iya tidak ada lagi orang yang berangkat ke Jakarta untuk CT scan misalnya. Dan tentu ini menghemat biaya juga bagi yang menghemat pengobatan. Luar biasa nih. Jadi dengan hadirnya Kim membantu pelayanan kesehatan yang ada di Bangka Blitung. Dan juga menjadi banyak pilihan lah untuk masyarakat juga dok ya tentunya. Ini terkait sejarah menarik sekali pemirsa Bangka Poas. Tadi kita udah dengar sejarah singkat. Sebenarnya mungkin kalau ditutup masih panjang dok ya. Banyak. Sebelah tahun. Cita-citanya masih panjang karena. Oke masih panjang cita-citanya. Bagaimana ketika. Ya bagaimana membuat Kim ini tetap ada ketika kita 100 tahun di surga. Itu sih tagline-nya. Iya tagline-nya itu. Jadi itu artinya Kim harus terus berkembang loh dok ke depannya. Dengan fasilitas-fasilitasnya terus diperkembangkan lagi. Nah ini PR-nya ini ternyata. Baik dok beralih lagi dok. Kita udah dengar sejarahnya. Sekarang tadi sedikit-sedikit dokter udah bocorin sih tentang fasilitas. Namun kita mungkin mau secara detail. Fasilitas apa sih dok yang ada di klinik maupun di rumah sakit gitu. Mungkin pemirsa Bang Kapos barangkali belum tau deh dok. Sekali udah tau kan udah bisa kesini untuk ngobatin penyakit apa misalnya. Silahkan dok. Jadi sejarahnya kalau boleh jujur ya kita cerita panjang lah ya. Karena ini pembukaan. Oh ya silahkan. Setelah minggu depan kan nanti dokter spesialis bedah. Dokter yang ada di emergensi di UGD. Nanti ada dokter bedah tulang, bedah saraf. Nanti akan mengupas hal demi hal untuk masyarakat bangka dan Indonesia ini gitu. Jadi saat ini klinik itu terdiri dari tiga lantai. Di situ ada praktek dokter umum. Setiap hari ada dua atau tiga dokter yang praktek dokter umum. Dokter BG ada satu setiap pagi sampai dengan jam 9 malam. Nah di klinik itu ada CT scan. Nah ada CT scan. Terus ada FKTP untuk yang punya asuransi BPJS. Peserta JKN silahkan mengakses ke konsultasi gratis. Obat juga gratis untuk BPJS. Kemudian di klinik itu pelayanan rawat jalan juga ada untuk. Kalau nggak salah sekarang kita kerjasama dengan 40 asuransi. Ada Edmedica, ada BNI Life, BNI Life. Banyak lah ada sekitar 40. Jadi termasuk pasien umum. Silahkan pasien umum untuk berkonsultasi gitu loh. Kemudian di klinik itu kami ada fisioterapi. Untuk pasien-pasien pas kastruk atau yang pegel-pegel. Orang maka bilang salah otot ya. Mialgia atau apa itu ada. Nah di fisioterapi itu ada alat tans, ada mikro, ada diathermi, ada ultrason. Cukup lengkap untuk fisioterapi gitu loh. Kemudian klinik gigi. Bisa tambah bikin gigi palsu ada di lantai 3 gitu loh. Nah untuk rumah sakit sendiri, sebenarnya rumah sakit ini ada 7 lantai. Berdiri soft openingnya 2018 ya, 2019 baru diresmikan oleh wali kota kita. Nah rumah sakit sendiri sebenarnya desainnya luar biasa. Nah kami pakai konsultan persiapan desain itu memang tanahnya setengah hektare, desainnya kompak, dan disitu ada UGD yang 24 jam. Dan UGD-nya sekarang sudah kerjasama dengan asuransi-asuransi termasuk jasara harja. Jadi sebenarnya Kim itu hadir bagaimana bisa memanfaatkan sistem pembiayaan kesehatan. Jadi di klinik bisa pemerintah BGS. Nah kalau yang di rumah sakit, kecelakaan bisa di cover oleh jasara harja. Dan asuransi yang lain. Kemudian di rumah sakit itu, sekarang ini ada dokter beda umum, ada dokter beda tulang, ada dokter beda saraf. Jadi kasus kecelakaan cukup responsif dokter-dokter untuk. Dan kamar operasi kami ada tiga. Dan kamar operasinya semuanya dengan HEPA filter. Apa itu dok? HEPA filter itu artinya sirkulasi udaranya itu steril. Oh iya. Nah dan itu didesain oleh flagdocs dari Jepang. Wow, nanti buatan internasional dong? Itu yang saya bilang, kamar operasi kita itu modular operating theater, udah global standard. Iya, udah basic internasional banget, Semuanya lantainya vinil yang di kamar operasi. Dan semuanya dilengkapin dengan kita. Karena begini, waktu saya kuliah, saya melihat guru kami bisa operasi beda saraf itu dua hari. Untuk kasus yang sulit. Dari situ saya terinspirasi bagaimana di Bangka ada satu kamar operasi yang bisa operasi berjam-jam, tapi dokternya sehat, pasiennya sehat. Selamat artinya gitu. Iya, dua-duanya gitu. Yang menolong sehat, yang ditolong pun sehat. Nah, environment itu kami pakai konsultan, sehingga memang waktu itu flagdoc dari Jepang bagaimana membawa kamar operasi dari Jepang itu ke KIN gitu. Nah, di kamar operasi itu HEPA filter, ngebuka pintunya sudah pakai sensor, terus di situ ada cooler, ada warmer, dan di lantai tidak ada apa-apa. Semuanya sudah pendant. Jadi semua monitor atau semua oksigen semua sudah digantung. Jadi tidak lagi dorong-dorong oksigen dan yang lain. Nah, kemudian kita ada MRI. Nah, MRI ini saat ini mungkin satu-satunya MRI. Kebetulan saya pernah kerja di salah satu internal hospital di Jakarta. Jadi MRI itu selalu bermasalahnya di Helium. Nah, kita ini di pulau, kecil, fasilitas listriknya yang up and down pada zamannya, sekarang udah beda dong. Nah, Helium itu, kalau misalnya hilang Heliumnya, itu MRI-nya nggak bisa berfungsi. Nah, makanya kami dari Intan Medica bagaimana mencari fasilitas MRI yang tanpa Helium. Nah, kami akhirnya dapat dari Hitachi Hybrid MRI. 0,6 Tesla tanpa Helium dengan magnet alam. Dan tidak di terowongan. MRI yang ada nanti bisa dijelaskan nanti oleh dokter yang selanjutnya, bahwa itu ada ruangan terbuka. Jadi, bukan terowongan dulu kok, asal kita masuk MRI seperti masuk drum lah. Istilahnya itu. Jadi orang yang takut ruang tertutup, klaustrophobia itu nggak bisa melakukan MRI. Nah, kalau ini open ya. Open gantry istilahnya. Kalau itu kan gantry-nya masuk ke terowongan. Kalau ini open gantry. Nah, itu fasilitas MRI yang ada. Dan kenapa MRI harus ada? Karena untuk tumor, untuk syaraf terjepit, untuk sendi-sendi itu sangat bagus dibanding dengan CT scan. Oke, beda lagi. Ya, kalau CT scan kan ya radiasi. Nah, kalau MRI ini dengan modalitas magnet, dia bisa memberi gambar yang lebih, apa ya, istilahnya, gradasinya lebih bagus. Untuk tumor, terus untuk sendi-sendi. Kalau CT scan nggak detail, sendi. Tapi kalau dengan MRI, sendi lebih detail. MRI tapi cuma hanya ada di Kim ya dong? Kalau dibangkaknya. Saat ini? Ya. Atau saat ini di Kim. Kita harap nanti fast case yang lain bisa. Walaupun kami pun jujur, bukan karena kuatnya kami atau Kim punya uang. Bukan. Tapi karena kolaborasi dengan Hitachi. Ada kerjasama gitu ya? Ya, kerjasama dengan Hitachi. Hitachi Medical melihat belum ada MRI di Pangkal Pinang atau di Pulau Bangka. Ini satu pulau nggak ada. Akhirnya kami bikin kerjasama untuk menghadirkan MRI di Pulau Bangka. Baik. MRI ini tentu nanti bermanfaat lah dong ya. Ya, sangat. Memang belum ada soalnya. Selama ini kan kita kalau mau MRI pergi ke... Keluar terus dong? Keluar. Ke biaya lagi ya? Dan biayanya cukup. Dan ini kita memberi harga MRI itu ya 30-40% lebih rendah daripada di kota besar. Sehingga satu... Jadi lebih murah dok sebenarnya ya dok? Jauh lebih murah. Kenapa tuh pertimbangannya kayak gitu tapi dok? Ya karena memang kita satu... Memang tujuannya memang menghadirkan sesuatu yang ada di Bangka. Kita biar menolong orang Bangka gitu loh. Makanya. Tetapi balik lagi. Kalau pakai kantong pribadi kan agak berat. Kalau untuk yang belum punya kemampuan itu gitu loh. Makanya sebenarnya diagnostik CT scan MRI adalah bagaimana di fase awal keluhan itu ada. Nah kalau di luar kan contoh nih di era COVID ini. Di Singapura, di Australia misalnya, negara maju begitu hebatnya mereka menghandle COVID, angka kematian turun. Kenapa? Mereka pakai CT scan. Nah di kita ronsen aja nggak tersedia kadang. Mereka standarnya pasti ronsen dan ini. Nah kemudian lagi balik lagi ke rumah sakit. Kita punya digital radiologi. Digital radiologi ini adalah mesin ronsen. Mesin ronsen ini kita pakai dari Samsung. Oke. Jadi X-ray ketika di ronsen misalnya. Di sini di ronsen nih. Nggak sampai setengah menit sudah sampai ke handphone ibu. Oh langsung terkonek ke Android gitu ya. Jadi di Kim itu tidak ada lagi ronsen terus dicuci-cuci. Dulu kan mesti kita rebalas. Yang pakai gitu ya. Fixer, developer masuk di ruang gelap terus kita tunggu kering. Baru ditunjukin gitu ya. Nah sekarang dengan DR ini, kasetnya itu dalam bentuk digital kaset. Wi-Fi langsung masuk ke server. Nah kita compress, bisa kita convert ke WA-nya dokternya, ke WA keluarganya. Atau jadi real time kita udah bisa lihat tuh. Dalam waktu yang singkat ya. Dan ini juga kami lagi nge-develop namanya pack system. Pack system itu artinya ketika modalitas digital radiologi, CT scan, MRI, semuanya dalam bentuk masuk ke server. Kalau mau di convert ke CD, silahkan convert ke CD. Tapi dokter sudah bisa mengakses itu. Dokter yang dikasih akses, sudah bisa melihat dari Android dia. Nah kalau mau share ke itu bisa di screenshot, bisa di share ke keluarganya gitu. Sehingga keluarga bisa mendapatkan. Dan untuk keluarga, data digitalnya bisa dibawa pulang dalam bentuk CD gitu loh. Sehingga kalau misalnya kita mau minta second opinion dokter di luar, yaudah kita tinggal email saja gitu loh. Nggak perlu, nggak perlu apa namanya. Selama ini kan kalau kita abis ronsen, kita nunggu pesan tiket dulu, kita ke bandara, ke Jakarta baru. Nah real time, kita bisa kasih data itu. Mau kemana? Ke Singapura. Kita ke DMN data ke Singapura. Sehingga dokternya bisa lihat gitu loh. Nah ini yang kita, perubahan di teknologi ini yang mau kita hadirkan sama-sama. Bukan hanya di media saja ya. Kalau media sudah merubah dari paper jadi digital. Begitu juga di kedokteran. Kami sama-sama mau merubah itu gitu loh. Sehingga kita tidak ketinggalan lagi. Tahun lalu kami pergi ke Arab Healthcare. Kita ini bagaikan hidup 50-10 tahun lalu kita tinggal dengan orang yang ada di luar. Nah tapi sekarang kita kejar pelan-pelan sehingga ya kita mulai sedikit demi sedikit. Sehingga apa namanya dengan teknologi yang ada. Terus organisasi kita membuat good corporate governance. Nah di medis kita bikin namanya good clinical governance. Jadi dokter harus terbuka inform concern yang jelas. Apa hak pasien. Apa resiko dari tindakan. Nah itu tolong disampaikan ke keluarga. Sehingga apa ya. Di good clinical governance itu ada hak pasien. Ada hak dokter. Tanggung jawab dokter. Jadi dokter itu yang dulunya gak bisa diaudit ya sekarang harus diaudit. Dan kami pun akan membuat namanya hospital information system. Kami lagi kerjasama dengan salah satu provider dari Bandung. Anak-anak TB bagaimana. Membuat elektronik medical record ke depan. Ya dok kan semula ini 2021. Tapi lagi proses dok ya. Ya mungkin 2022. Jadi dokter di rumah pun bisa melihat status pasien. Dengan segala medico legal. Jadi mudah dipantau gitu dok ya. Nah sekarang ini pun di Kim kami sudah sepangkat. Semua dokter harus men-share nomor WA-nya ke pasien. Sehingga tidak ada lagi batas antara dokter dan pasien. Atau keluarga pasien. Sehingga bisa diakses dengan baik. Begitu juga keluhan. Sekarang Kim ada Instagram, ada Facebook. Terus ada juga WA bisnis ya. Yang ada di depan customer service yang nomornya 08-11-7854-555. Nah itu mau pesen apapun di take care disitu. Jadi 24 hour services ada. Kalau dulu kan gue nelfon jam ini gak ada nih customer. Nah sekarang dengan itu WA service ya semua harus bisa di. Nah balik lagi itu human-nya ya. Nah kalau teknologinya sudah kita siapkan semua tuh sekarang. Oke teknologinya udah banyak yang ada di Kim. Yang gak diragukan lagi. Dan juga tadi untuk memenuhi kekampayanan ada pengaduan juga yang terbuka lah. Artinya kita juga untuk menerima segala keluhan. Untuk memperbaiki manajemen dan pelayanan juga dok. Karena prinsip ada satu ilmu. Apa ya marketing atau komunikasi lah. Pelayanan itu berjalan baik. Dan akan tetap ada pelayanan ketika ada pelanggan. Oh iya. Kalau tidak ada pelanggan ya sudah. Siapa yang mau dilayani gitu dok ya. Bener sekali. Kami juga mohon maaf lah dalam 11 tahun pelayanan Kim. Misalnya dia bilang oh perawatnya Bawel dokternya Jutek. Ya kami mohon maaf lah. Melalui forum ini ya kami juga bukan yang sempurna. Tapi kami mencoba bagaimana menghadirkan sedikit lebih sempurna. Daripada sebelumnya di Bangka Belitung ini. Dan sehingga dia sama-sama belajar lah. Karena di era apa ya. Yang buku kita baca ada Blue Ocean Strategy. Terus ada VUCA sekarang. Era VUCA ini kan kecepatan perubahan luar biasa. Ketidakpastian juga cepat berubah. Nah ini kita sama-sama bersiap sehingga apapun yang terjadi kita adaptif gitu. Luar biasa. Jadi terus berbenah lah dok ya. Untuk memberikan pelayanan terbaik. Baik dok kita break sejenak dok. Nanti kita bahas lagi tentang sumber daya manusia yang ada di Kim. Dokter apa aja sih yang ada di Kim yang bisa membantu memberikan pelayanan. Nanti kita akan bahas lagi. Dan juga mungkin barangkali ada teman-teman yang mungkin bertanya mungkin dok ya. Bisa isi di kolom nanti mumpung ada dokternya kan. Nanti mungkin ada bingung nih mau ngapa-ngapain. Nah silahkan ditanya di kolom komentar. Dan juga nanti juga ada asuransi tadi dok ya. Nanti kita bahas juga nih. Bagi mungkin pasien yang nggak mampu. Gimana sih dok jalurnya atau gimana dibantunya kayak gimana. Nanti kita bantu jelasin dok ya. Siap. Baik kita break sejenak pemisah Bangkapos. Jangkauan mana tetap di live streaming Bangkapos. Terima kasih. 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 pun kami setiap serasa ada evaluasi dan diadmin dengan sistem dan ini ya sistem sebagus apapun kalau SDM nya tidak mau belajar sistem itu tidak akan bagus ya dan begitu juga ya kami berharap pangkal pinang ini khususnya di Kim kita layani pasien satu demi satu dengan baik karena prinsip kami selalu begini untuk menjadi seorang juara dunia bulu tangkis kita tidak perlu mengalahkan seluruh pemain bulu tangkis yang ada di dunia tapi satu yang ada di depan kita kalahkan begitu juga pasien satu pasien di depan kita layani dengan baik untuk menjadi pelayan kesehatan yang baik gak perlu semua rumah semua pasien di dunia ini kita layani dengan baik jadi satu yang di depan kita kasih pelayanan paripurna oke nah memang maaf deh ya silahkan di bangka ini words kita ini apa ya istilahnya ya kalau di itu belum luas seperti orang Jawa kalau ngomong apa istilahnya karena budaya nah ini pelan-pelan kita trending terus bagaimana how to speak iya memperkenalkan pada komplain memperkenalkan masalah ya service ini yang PR besar buat kita bukan hanya di bangka mungkin di luar di luar kalau kita sudah pernah mendapat pelayanan yang lebih baik di luar terus wah nah ini tugas kita bersama lah bukan ya mungkin dari 10 101 101 pasti ada yang negatif tentang itu tapi tetap mari sama-sama bukan hanya di kim tapi dengan berkembangnya kota pangkal pinang ini dengan berkembangnya bangka belitung dan kompetisi mulai banyak dan informasi banyak-banyak pelayanan contoh misalnya dulu kita pelayanan lab jam 7 jam 8 nah hari ini kita jam 6 udah buka oke jadi lebih cepat jam 6 kita buka UGD 24 jam harus ada dokter harus ada perawat telepon 24 jam harus bisa diakses karena sakit kan tiba-tiba gak bisa direncanakan jadi stand by kami juga berencana ke depan bagaimana bikin home care ada rencana itu dok ya dulu pernah kami jalankan tapi karena covid kami nanti ke depan setelah covid beredah kami akan layanan home care kapan tuh dok rencananya dok akan mulai home care ketika PPKM selesai kami akan jadi kami sudah siapkan dua ambulan satu mobil buat tapi bukan pelayanan emergency ya berbeda lagi pelayanan home care adalah ketika butuh check lab kami akan datang ke rumah butuh pengerisan dokter ya kalau emergency kita jemput ambulan tapi kalau ini ya oh besok ya dokter datang ini dulu pernah jalan tapi dok ya jalan bagus banget ketika masa jayanya timah oh kayak gitu jadi banyak yang minta check upnya di rumah aja tapi ketika covid kan itu kita hindari semua kita hindari kontak yang lebih banyak ke oke jadi karena covid juga terhenti dulu home care nya dok ya iya tapi ada wajan nanti bakal ada home care lagi nanti informasinya gimana nih dok bisa lihat-lihat di instagram nya di bangka pos di bangka pos bener di bangka pos bisa lihat nanti info home care nya kapan di instagram ada di facebook di facebook juga termasuk nanti kita kecaman dengan bangka pos lah dan kami juga membantu event-event yang seperti bangka pos kan sering ada event yang bantu gitu jadi ya sama-sama lah kita bersinergi polaborasi untuk bangka belitung gitu iya untuk bangka belitung membangun lebih baik kedepannya kok ya ini luar biasa nih ternyata SDM itu juga ada tapi memang terkendala seperti dokter bilang tadi tapi ya iya nah begini nah ke depan ketika covid juga sudah selesai ya kita akan mengaktifkan lagi penerbangan medis penerbangan medis kebetulan saya sendiri pernah mendapat pendidikan critical care aeromedical di gulford oke nah bagaimana kita bisa mentransport pasien selama ini dari bangka keluar bangka nah bagaimana ke depan kita punya mimpi orang luar bisa datang ke bangka oh jadi gak perlu pasien yang datang kita bisa membuat pasien yang datang ke bangka orang yang merujuk ke kita itu harapannya ke depannya tapi masih panjang gak perjalanan ke dok atau udah mau kita serahkan kepada yang punya semesta tapi kalau kita siapnya seperti bangka pos lah bangka pos kan mendunia hari ini nah bisa bimbing pelayanan yang gitu kan karena MRI kita itu bukan hanya orang bangka belitung kami pernah mendapat pasien dari Batam datang ke sini terbang waktu itu dengan jadi dia datang ke sini kita tanya kenapa datang ke bangka ya kalau saya MRI ke Jakarta lebih mahal harga MRI-nya dan harga tiketnya lebih mahal ya ke bangka ada keluarga kami juga pernah mendapat satu orang jatuh di Jogja operasinya di bangka jatuh 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 operasinya di bangka tapi aslinya orang mana orang Jogja pernah juga kami operasi tulang belakang dari Jakarta bangka pasien jadi sebenarnya ini sudah ada benih-benihnya bangka itu cuman bagaimana kita mengemas pelayanan dan yang mana kami juga berharap fasilitas kesehatan yang lain sama-sama kita berkolaborasi bagaimana medical tourism di bangka belitung ini bisa jalan gitu jadi orang datang ke bangka ini bukan hanya ini bisa cat lab misalnya di rumah sakit yang punya cat lab bisa ya apapun lah bisa kita lakukan di bangka dia pelan-pelan gitu karena dengan keterbukaan informasi mestinya teknologi itu bisa kita hadirkan asal kita punya SDM dan kolaborasi dan fasilitas yang memadai juga oke semuanya selalu ter sinergi lah dok ya itu membangun itu luar biasa nih oke dok SDM tadi udah sekarang mungkin kita ke ini dok mungkin barangkali banyak teman-teman gak tau ya pembiayaannya di Kim kan tadi ada asuransi nih bagi yang mungkin pasien yang gak mau mampu yang tadinya kecelakaan dah terus parah banget nah ini juga info-infonya kan ada bantuan-bantuan juga gitu dok ya mungkin bisa dijelasin dok untuk asuransinya ya jadi rumah sakit pasti ada fungsi sosialnya dan tidak semua pasien yang datang dengan kasus yang mengancam nyawa punya sistem pembiayaan kesehatan sistem pembiayaan kesehatan bisa ya memang keluarganya mampu ya maaf ya atau didukung oleh kantor misalnya atau ada asuransi nah itu kita bisa lakukan apapun dengan koordinasi dengan titiknya atau asuransinya nah beberapa kecelakaan kebetulan nih dokter beda saraf ada di rumah sakit Kim kebetulan juga ada kolaborasi dokter tulang dokter beda umum dan kami beberapa mendapat terujukan karena kecelakaan ini kan tidak di cover oleh semua asuransi kalau life apa ya life saving terus rujukan dari puskesmas tetap kami lakukan CT scan dulu ada perdarahan nah biasanya perdarahan ini yang melancang nyawa harus kita selamatkan karena perdarahan di otak harus cepat nih kurang dari 8 jam udah lewat golden hours biasanya udah kritis nah biasanya dari kamar di UGD kita terima rujukan kita scan jam pertama kita scan langsung kita ini nah beberapa kali maaf nih yang mendapat kecelakaan orang-orang yang kurang beruntung selama 2021 kami sudah memberikan layanan gratis untuk operasi mungkin sekitar 20an bisa dilihat tuh jadi kami kolaborasi dengan namanya kitabisa.com yayasan kitabisa.com ini ada di Pulau Jawa tapi berkolaborasi dengan rumah sakit Kim sehingga ketika ada kecelakaan kami sama-sama nolong kami lakukan dulu operasinya oke nah kami akan melakukan crowdfunding di digital nah crowdfunding digital ini dengan facebook instagram twitter dan yang lain dengan platform yang ada itu ahli IT lah ya kami bisa mengerti tapi selama 2021 kami sudah kitabisa itu sudah menyediakan dana sekitar 1 miliar lebih untuk operasi yang ada di Kim dan kami juga dari pihak rumah sakit memberikan harga sesuai dengan kesepakatan kami dengan kitabisa harga bukan harga publis ya ada harga khusus lah sehingga beberapa memang selamatkan dan semua itu bisa dilihat di kitabisa jadi sehat bersama Kim atau apa itu istilahnya jadi siapapun bisa menolong siapapun bisa menolong mau seribu mau dua ribu tiga ribu jadi selama 2021 itu dunia sudah menolong pasien di Kim itu hampir satu setengah miliar lebih gitu dan itu teraudit oleh kitabisa dan semuanya jelas pasien bayar berapa di berapa gitu semuanya dan yaitulah bentuk CSR kami dan dengan biasanya tadi tuh pasiennya di tolong duduk ya kalau menyangkut nyawa kami dorong ke operasi nanti pembiayanya nanti dulu pakai kitabisa.com tadi nah kita bisa dokumen sendiri pemirsa ini dari sumbangan dari masyarakat-masyarakat sendiri dunia ini digital digital crowdfunding jadi sumbangan-sumbangan ya nanti akan di baru disatukan ke Kim gitu ya mungkin dulu pernah kerja juga kita liputin yang kejadian kebakaran itu juga disupport oleh kitabisa.com selain kitabisa.com tadi juga ada jasa Raharja ada jasa Raharja kami juga sedang ini sedang melakukan kerjasama dengan beramal jariah terus ada satu lagi apa yang lagi platform yang lagi kami buat bersama staff di rekan-rekan di Bandung gitu jadi tapi yang hari ini yang paling besar memang kitabisa.com beramal jariah udah mulai jalan atau baru? sudah mulai jalan satu dua kasus udah nolong berapa orang ya dok? ada dua lah itu juga anak muda di Bandung yang punya kreasi sehingga digital dengan kemanusiaan kalau digabung kan luar biasa tapi kalau digital tanpa rasa kemanusiaan nggak bisa atau kemanusiaan tanpa digital juga hari ini juga sulit berkembang nah dengan era digital ini ya cukup membantulah dan kami juga berterima kasih ke kitabisa yang sudah support masyarakat Bangka Belitung setahun ini gitu loh jadi kita bisa sekarang udah berapa pasien yang tertolong dikin dok? mungkin lebih dari dua puluhan ya bisa dilihat di list dan itu penyakit apa tuh? yang parah atau kecelakaan atau gimana dok? dari yang parah nggak parah tapi yang penting keluarga bener-bener tidak mahu ada syaratnya dok ya? tidak di cover asuransi tidak berhubungan dengan kriminal biasanya ditolong walaupun harapan hidupnya tipis pasti ditolong artinya ada syarat-syarat kanto juga gitu dok ya? ya selama niat baik tujuannya baik pasti biasanya tercapai dengan baik gitu loh luar biasa nih jadi selain memberikan pelayanan juga ada fungsi sosial tadi dok ya? jadi mungkin masyarakat yang mungkin nggak ada biaya dok ya bisa itu ngajui ke rumah sakit atau gimana dok dok? prosedurnya dok? biasanya ada LSM-LSM atau ya komunitas-komunitas lah ya seperti kemarin ya ya mungkin 2 minggu lalu lah seorang penjual kue dibawa oleh satu ibu-ibu bilang bisa nggak ini dia penjual kue nggak mampu gini-gini ya kita konsul ke dokter spesialisnya dokter spesialis bilang udah operasi nanti ya sudah kita bantu gitu loh dan berhasil dan bener-bener free operasinya tanpa biaya termasuk kontrol obat semua kita cover gitu sampai obat-obatan juga di cover semua di cover termasuk kontrol jadi ini sangat sejata loh dok kita bisa dan juga Kim karena sudah memberikan pelayanan juga soalnya ya kami juga berterima kasih dipercaya oleh semesta dipercaya oleh kita bisa dan semua itu ya apa ya prinsipnya ya semuanya apa ya kalau kata Pak Ustadz halal-hal toyiban yang penting halal dan toyib gitu oh iya luar biasa baik 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 dok ini tadi pembalasan kita udah lumayan banyak hero ya tapi ternyata saya buka forum live kita banyak yang nanya dok jadi mungkin kita sekarang coba jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar dok ya karena beberapa pertanyaan sepertinya sama seperti yang saya tanyakan jadi saya memilih yang mungkin belum ada ditanyakan aja ya pampir saya ini dok ada layanan terbaru di Kim apa aja dok promo kali maksudnya dok kali-kali ada promo atau gimana nih gini kalau promo di masa pandemi ini kami kerjasama dengan beberapa airlines awal-awal tuh antigen free tuh kita kerjasama dengan oh ada antigen free dok ya ya terakhir PCR PCR kami kerjasama dengan beberapa maskapai memberi harga yang lebih baik dibanding dengan Jawa gitu jadi kalau misalnya 525 525 nah di Kim 495 dan hari ini Kim juga apa akan di launching mesin PCR nya sehingga nanti sekarang udah ada PCR sendiri ya gitu ya ya sekarang kalau dulu kan kalau dulu kan kita harus ngirim sample gitu ya ya karena dulu kita gabung dengan Naraya mesinnya sekarang kita unit sendiri di Pangalpina hasilnya lebih cepat dong untuk keluarnya ya kita bisa kerja 2-3 shift gitu loh kalau dulu kan 1 shift jadi nanti pelayanannya pagi bisa sekali keluar siang sekali malam sekali jadi untuk orang yang hari ini keputusan terbang mau terbang besok bisa kalau sekarang kan keputusan sore ini mau terbang gak bisa lagi PCR semua sudah tutup gitu loh nah ini yang mau kita karena udah mulai jalan atau akan jalan nih? kita harap minggu-minggu ini jalan karena gini dan kedepan juga dengan adanya PCR ada di Bangka kalau kita tidak berharap ya kalau terjadi apapun pandemi apapun kita sudah siap Kim sudah siap berkontribusi untuk membantu diagnostik gitu oh iya bukan tapi di siapa tahu dok ya ya artinya gini karena kita gak tahu tracking dan tracing di manajemen risiko itu apa yang kita pikir bisa terjadi pasti akan terjadi iya dan apalagi kami di pelayanan kesehatan ya harus siap kapanpun gitu loh jadi udah antisipasi lah dok ya istilahnya baik sudah ada PCR nanti kita tunggu saja minggu-minggu depan dok ya minggu ini atau minggu depan dan nanti kalau itu juga kami akan melayani PCR home care nanti ke depan wow kalau sekarang sudah untuk grup-grup misalnya ke hotel kemana sudah dilakukan tuh kalau nanti bakal ada PCR ke rumah-rumah juga artinya iya bagi yang RQS maksudnya iya kan om baik 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 oke dok ini sudah pertanyaan sudah terjawab satu kita coba lagi jawab yang lain dok ini dok bagaimana komitmen manajemen Kim terkait oknum nakes atau tenaga medis yang seperti perawat dan dokter yang melayani pasien kurang baik nih misalnya nah ini lalu bagaimana cara menginformasikannya untuk segera ditindak lanjuti nah silahkan dok jadi gini oke sekarang rumah sakit itu kan ada badan pengawas rumah sakit terus di internal jadi semangat dan ada komite medis ada komite perawatan terus ada komite mutu nah komite itulah yang nanti dari markom ya marketing komunikasi dan ya sekarang kan pengaduan itu dengan ada hotline dari customer service yang 08117854555 itu bisa 24 jam nah itu pasti ditanggapin sih gitu ya apalagi apa untuk manajemen komplain sudah ada departemennya sih ya ini pasti ditindak lanjuti gitu loh cuman balik lagi ya ya kepuasan pelanggan menjadi tujuan utama kita kan oke jadi kalau ada sesuatu keluhan nih kim terbuka untuk menerimanya ya kebetulan Direktur Rumah Sakitnya kan ada nanti ada Direktur Rumah Sakit ya memang bagaimana bukan ada untuk tidak ada bagaimana kim ini ada untuk ada dan bisa melayani yang ada oke jadi dan sekali lagi apa perjuangan kita ini saya ingat pesen ibu saya nih saya ini sebenarnya sudah kerja di Rumah Sakit yang cukup oke lah di Jakarta ya kan tahun berapa tuh dok tahun 2005 sampai 2009 sebelumnya aku ke saya pergi ke Momere nah dapat kebetulan kerja di Rumah Sakit Internasional lah dan sudah mungkin 2-3 level lagi jadi orang nomor 1 nomor 2 lah kan tapi ibu saya bilang begini kita lahir di Bangka di pulau yang kita hidup kalau kita berhasil di pulau Jawa banyak orang nolong kita di Jawa artinya teamworknya ada nah kalau kamu bisa balik ke Bangka bisa membuat sesuatu teamwork atau bikin sesuatu baru Anda berhasil nah kami waktu itu almarhum Pak Eko ya Gubernur yang juga memberi support yang luar biasa pulang lah kita bikin sesuatu 2009 waktu itu makanya 2011 kami bikin klinik itu nah waktu itu kami sudah bilang kalau rumah Kim ada 5 tahun lagi harus jadi Rumah Sakit dan memang tercapai ke 2016 saya target lah dong ya dan memang big dream kami adalah bagaimana membikin suatu warna yang baru di pelayanan kesehatan ini sehingga semuanya sama-sama naik ya kan nah balik lagi big dreams kita bagaimana Bangka Blitung menjadi sesuatu magnet orang luar bisa kesini coba bayangin nih batu satam dari luar negeri ini jatuhnya pulau Bangka pulau Blitung gitu nah Bangka ini kan sesuatu yang luar biasa cuma maaf nih kita tidak bersatu berkolaborasi untuk mewujudkan pelayanan yang baik nah ke depan kami harap bagaimana dengan segala cara kami mohon dukungan semualah kita mesti bersatu di dunia kesehatan bagaimana Bangka Blitung ini menjadi lebih baik nah khusus untuk Kim bagaimana kami bisa melayani lebih baik dan satu prinsip kami bagaimana ini bisa terus ada dan Kim Intan Medika terus ada ketika kita 100 tahun ada di surga oke tagline tadi ya iya luar biasa nih masih artinya abangin banyak nih pengembangan ke depannya kayaknya karena mau menciptakan pelayanan yang terbaik dan juga tadi harapannya nanti orang yang sakit di luar juga bisa merujuknya ke Bangka Blitung yang sehat lah datang ke Bangka karena orang sehat itu 90% itu yang sehat yang sakitnya cuma 10% jadi kalau yang sehat lebih banyak seperti sekarang kan pelayanan rumah sakit banyak yang sehat yang sehat datang kan yang sehat bukan yang sakit iya karena itu ada diagnostiknya sekarang dok baik-baik kalau misal Bangka Pos tidak terasai dok ya udah hampir satu jam kita berbicara tentang visi misi dari rumah sakit klinik Intan Medika sendiri dan semoga apa yang dicitakan oleh Kim nanti tercapai dok ya sesuai dengan tagline-nya tadi luar biasa nih kita maju bersama Bangka Pos go digital iya luar biasa semoga ke depan kan ada telemedicines gitu loh sekarang pun ya kita tidak ada lagi batasan cari nomor handphone saya kan bisa ada dimana-mana cari nomor handphone siapapun bisa kita cari gitu loh pas cari keluar Bangka Pos nih oke baik pokoknya setiap hari Rabu ya jangan tetap pantengin live streaming kita karena kita akan feed talk tadi bersama dengan dokter rumah sakit Kim nanti kita berbagi tips kesehatan barangkali juga pemirsa lagi mengalami kali dok ya bisa kemana nanti mungkin bisa konsultasi juga ke rumah sakit Kim baik pemirsa bakap pos saya Cisna Cenita bersama dokter Henry Jan kita undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya 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 ya